Isim Isyarah Orang yang atau barang yang Dalam bahasa jawanya Bermakna wongkang atau Barangkang Al-Ladi Tanpa harokat dibaca Al-Ladi menjadi Al-Ladi Al-Ladi tanpa harokat Dibaca Al-Ladi menjadi Al-Ladi Al-Ladi adalah isim mausul Isim mausul hukumnya Mabini Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Al-Ladi Al-Quran 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 Al-Q terletak setelah huruf jernya mana fi dilanjutkan tabarokaladija alafis sama aladi adalah isim mausud isim mausud hukumnya mabni dasarnya bersama-sama wakani abadin anil filibila tak aturin wakaf tikolin usila lan serupo inda lembutu sambungan koyo mausud lan murah tanpa serupan kita lanjutkan ke latihan memberi makna aladi bermakna orang atau barang yang atau dalam bahasa jawanya bermakna wongkang atau barangkang contoh ayat kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim coba anak-anak kita perhatikan dulu isim mausul aladi apabila untuk orang yang berakal maka diberi makna wongkang apabila untuk barang yang tidak berakal maka diberi makna barang yang atau barangkang tetapi untuk Allah maka isim mausul aladi bermakna zat kang tidak diberi makna wongkang atau barangkang tetapi diberi makna zat kang seperti contoh disini aladi kholako aladi ikuddat kholako kang dati ake sopo aladi coba diberi makna huwa utawi Allah aladi ikuddat kholako kandade ake sopo aladi kemabnian semua isim mausul berdasar bersama-sama anak-anak berdasarnya wakani ambatin anir fi'li bilah ta'athurin wakafi kholin usila lansarupo inda lembut selanjutnya adalah isim mausul aladina aladina bermakna orang-orang yang atau bermakna wong akeh kang aladina tanpa harokat dibaca aladina menjadi aladina aladina tanpa harokat dibaca aladina menjadi aladina nanti perhatikan kolom kiri aladina apabila di tengah maka dibaca aladina harokat hamzahnya hilang atau tidak dibaca aladina bila di tengah maka dibaca aladina harokat hamzahnya hilang atau tidak dibaca dinamakan hamzah wasul yang mana apabila hamzah itu di depan dibaca ketika di tengah maka hamzahnya tidak boleh dibaca aladina adalah isim mausul isim mausul hukumnya Kemasukan bi Dibaca apa anak-anak? Biladina Kenapa tidak dibaca biladini? Karena Karena isim mausul hukumnya Karena isim mausul hukumnya Mabini atau te Tetap Meskipun kemasukan huruf jer Maka tetap dibaca aladina Tidak boleh dibaca aladini Kemasukan Ila Maka menjadi Ilaladina Kenapa tidak dibaca ilaladini? Karena Isim mausul hukumnya Mabini Contoh ayat kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alladina Yuminuna Bilgaib Alladina Yuminuna Nabil Aladina Adalah isim mausul Isim mausul hukumnya Mabini Dibaca Kang Ali Idris Bismillahirrohmanirrohim Aladina Aladina Yassuduna An Sabi Lillahi Aladina Yassuduna An Sabi Lillahi Aladina Adalah isim mausul Isim mausul hukumnya Mabini Dibaca apa ini? An Sabi Lillahi An termasuk apa? Rujer Sabi Li Sabi Li Kenapa tanpa al dan tanpa tanwin disini? Karena dimudafkan pada kata Allah Sabi Li menjadi Menjadi Mudaf Mudaf syaratnya bagaimana? Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun Allah menjadi apa? Mudaf ilai Mudaf ilai Mudaf ilai hukumnya? Jair An Sabi Lillahi Menjadi Termasuk susunan? Idofah Sabi Li menjadi Mudaf Allahi menjadi Mudaf ilai Contoh yang ketiga dibaca Kang Nabil Bismillahirrohmanirrohim Al-Ladzina yukazibu Nabi Yawmiddin Al-Ladzina yukazibu Nabi Yawmiddin Al-Ladzina adalah isim mausul Isim mausul hukumnya Mabni Contoh ayat yang terakhir, kolom kiri dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Quand La dina kafaru lillahi na'ahanu Quand La dina kafaru lillahi na'ahanu Kita lanjutkan ke latihan memberi makna Alladina bermakna orang-orang yang Atau di dalam bahasa jawanya bermakna Ayatnya dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alladina yukminuna bilhaib Alladina yukminuna bilhaib Alladina rupane wong hati Yukminuna kan kodong imanake sopoh Alladina Kilhoib ikelawan barang loib Isimau selanjutnya adalah allati Allati bermakna barang Atau orang yang satu perempuan Dalam bahasa jawanya bermakna barang Atau wongkang wadon siji Allati tanpa harokat Dibaca allati menjadi allati Allati tanpa harokat Dibaca allati menjadi allati Kita lihat yang kolom kanan Allati Apabila di tengah Maka dibaca allati Hamzahnya hilang Allati Bila di tengah Maka dibaca allati Hamzahnya hilang Kita baca contoh ayatnya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Uzkuru ni'mati allati Amhamtu alaikum Uzkuru ni'mati allati Alati adalah isim mahusul Isim mahusul hukumnya mabni Isim mahusul hukumnya mabni Seumpama allati Kemasukan huruf jerbi Maka menjadi Bilati Kenapa tidak dibaca bilati Karena isim mahusul hukumnya mabni Meskipun kemasukan huruf jer Tidak dibaca kasroh Karena isim mahusul hukumnya mabni Atau Tetap Contoh yang terakhir Kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dibaca apa? Dibaca him karena sebelumnya ada? Ya, sebelumnya Lanjutkan Yang terakhir Kolom kiri bersama-sama lagi Bismillahirrohmanirrohim Wa jadilhum illatiyya ahsanu Wa jadilhum illatiyya ahsan Alati adalah isim mausul Isim mausul hukurnya memil Dasarnya bersama-sama Wa kaniya batin anil Fili bilata aturin Wakafdikorin usilah Lan serupoing dalam putus Sambungan koyo mausul Lan muratan bos serupan Kita lanjutkan ke latihan memberi makna Alati bermakna Yang atau Kang Coba diberi makna Contoh ayat dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Uzukuru ni'mati allati an'am tu'alaikum Uthukuru ni'mati allati an'am tu'alaikum Uthukuru ni'mati allati an'am tu'alaikum Uthukuru ni'mati allati an'am tu'alaikum Alaikum asalnya apa Uthukuru ni'mati allati an'am tu'alaikum Maka dibaca Alaikum Kenapa dibaca kumi atau kumin Karena Karena isim domir hukumnya Mabeni Coba dasarnya Karena sudah hafal semuanya Coba tidak usah melihat kolasa Bersama-sama dasarnya Wa'kullumun marin lahul Binayajib walabdumah Jurokalah dimanusib Langkabe domir hukumah Benihukumelan lafal jeru Rekoyonafal nasabeh Isi mausul yang selanjutnya adalah Allati Atau Allai Bermakna Wanita wanitayan Atau Wadon akehkan Allati Bila di tengah Maka dibaca Latih Hamzahnya hilang Allati Bila di tengah Maka dibaca Latih Harokat hamzahnya hilang Allati Adalah isim mausul Isim mausul Hukumnya Mabri Harokat hamzahnya Dibuang Atau Harokat hamzahnya Hilang Atau Tidak dibaca Wa'umma Maha Tukumul Hati Arba' Nakum Wa'umma Hati Tukumul Hati Arba' Nakum Alati Adalah isim mausul Isim mausul Hukumnya Mabri Contoh yang ketiga Dibaca Kang Haji Bismillahirrahmanirrahim Min nisaikumul Lati Dakhultum Bi Alati Adalah isim mausul Isim mausul Hukumnya Mabri Dibaca apa ini Kang Haji Min nisaikum Min termasuk apa Huruf jer Huruf jer hukumnya Mabri Atau tetap Setelah huruf jer hukumnya apa Jer Atau majur Maka dibaca Min nisa I Kenapa dibaca kasro Karena terletak setelah huruf jer Huruf jer nya mana Min Tanpa al Tanpa tanwin Kenapa Karena dimudafkan pada kata Kum Karena dimudafkan dengan Domer mutasil Kum Nisa i berarti Menjadi mu Mudaf Mudaf syaratnya bagaimana Tanpa al Tanpa tanwin Tanpa nun Sedangkan kum menjadi apa Mudaf ileh Mudaf ileh hukumnya Jer Kenapa tidak dibaca kumi Atau kumin Karena domir hukumnya Mabni Karena domir hukumnya Mabni Kum termasuk domir apa Domir mutasil Dibaca apa ini kak haji Mihinna Kenapa dibaca hina Karena sebelumnya Rekat kasro Kita lihat kolom kiri Ala'i Tanpa harokat Dibaca Ala'i Menjadi Ala'i Ala'i Tanpa harokat Dibaca Ala'i Menjadi Ala'i Ala'i Adalah Isim mausul Isim mausul Hukumnya Mabni Contoh ayat kita baca bersama-sama Yang ketiga Bismillahirrohmanirrohim Wa'allahi ya'isna minal mahidi Wa'allahi ya'isna minal mahidi Allah'i Adalah Isim mausul Isim mausul Hukumnya Mabni Dasarnya bersama-sama Anak-anak Wa'allahi ya'isna minal mahidi Filih bih bih da'ar ta'asudin Wa'allahi ya'isna minal mahidi Dan muhra'at Dan muhra'at Serupan Kita lanjutkan Kita lanjutkan ke latihan Memberi makna Alati Bermakna Wanita Wanitaya Atau Wangwadon ageh Kita beri makna Contoh ayat dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Wa'allahi ya'isna minal mahidi Wa'allahi ya'isna minal mahidi Lanibu-ibu-ibu-ibu-kabed A'allahi Rubane Biro-biro Wa'allahi Ardok Naka Nusuni Sopo A'allahi Kumhing Siro Kabe Kita coba pakai bahasa Indonesia Bersama-sama Latihan memberi makna Wa'allahi Maha Tukum Dan Ibu-ibumu Semua Al-Ami Yaitu Wanita Wanita Arugona Yang Menyusui Kum Selanjutnya Selanjutnya adalah isim mausul man dan ma Man bermakna orang yang atau wong kang Sedangkan isim mausul ma bermakna barang yang atau barang kang Man tanpa harokat dibaca man menjadi man 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 tanpa harokat dibaca man menjadi man Man adalah isim mausul Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Man adalah isi mausur dasarnya Wa man wama wa altu sawwi madu gil Wa hakada lu indra toyi insyudir Man malan taliku kodoh Kang tinutur songko mausur Kan du munggu toyi masyur Isi mausul hukumnya mabni Isi mausul hukumnya mabni Seumpama man kemasukan huruf jermi Maka menjadi apa? Biman Dibaca mim Kenapa tidak dibaca mani atau manin? Karena isi mausul hukumnya mabni Contoh berikutnya dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Wa min rum malam naqsus alaika Wa min rum malam naqsus alaik Man adalah isi mausul Dasarnya kita lewati Isi mausul hukumnya mabni Coba diperhatikan Dibaca apa ini? Min termasuk apa? Huruf jermi Jermi Setelah huruf jermi Hukumnya apa? Dibaca min Kenapa tidak dibaca min humi Atau min humi Karena isi mausul hukumnya mabni Karena isi mausul hukumnya mabni Coba Dasarnya tidak boleh melihat buku bersama-sama Wa kul yumul marih lahul Bina yajib wa labdumah Jurraqa ladhim manusi Langkah beda omir hukumah Ni hukum Lan lafalje Rekoyo lafal masabe Dibaca apa ini? Alaika Asalnya apa? Huruf jermi Ala bertemu dengan domir mutasilka Huruf jermi ala bertemu dengan domir mutasilka Huruf jermi ala Atau ala Apabila bertemu dengan domir mutasil Maka dibaca alai atau Ilai Bertemuka Maka dibaca Alaika Kenapa tidak dibaca alaiki atau alaikin Padahal ala huruf jermi Kenapa? Karena isi mausul hukumnya mabni Jadi isim domir Isim isyarah Isim mausul Semuanya itu hukumnya Mabni atau Tetap Kita lanjutkan ke isim mausul ma Ma Bermakna Barang yang atau Barangkan Ma Tanpa harokat Dibaca Ma Menjadi Ma Ma Tanpa harokat Dibaca Ma Menjadi Ma Ma adalah isim mausul Isim mausul hukumnya Mabni Sekalipun kemasukan Porofjer Atau menjadi mudaf ileh Maka tetap dibaca Ma Karena isim mausul hukumnya apa? Mabni Atau Tetap Ingat-ingat Jadi yang sudah kita bahas tentang isim domir Isim isyarah Isim mausul Semuanya itu hukumnya Mabni Atau Tetap Contoh ayat kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamal Insana Malam Ya'lam Alhamal Insana Malam Ya'lam Ma Adalah isim mausul Dasarnya Dasarnya Wa Ma 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 Wa Tusa W Ma Tukir Wa Ha Kata Bismillahirrahmanirrahim 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 Isim mausul Isim mausul Besarnya kita lewati Isim mausul hukumnya Mabni Semua isim mausul hukumnya Mabni Besarnya bersama-sama anak-anak Wa Wa Kani Abhatin Adil Firli Bila Ta'as Turin Wa Kafti Korin Usila Tan Seru Po Indah Lembut Tuh Sambungan Koyo Mausul Tan Murah Tan Ko Serupan Kita lanjutkan ke latihan memberi makna Latihan memberi makna Ma Bermakna Barang Yang Atau Barang Kang Kita beri makna bersama-sama Contoh ayat dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamal Insana Malam Ya'lam Alhamal Insana Malam Ya'lam Alham Murang Sintan Allah Alham Alham Insana In Menuso Ma'ing Korkoro Lam Ya'lam Kang Turu Ngerti Soko Menuso Kita buka halaman terakhir yaitu 48 Tentang ringkasan isim mausul Setelah Setelah isim mausul Pasti ada silah Atau penyambung Yang berupa Yang berupa Yang berupa jumlah yang mengandung domir Yang kembali pada mausul yang sesuai Domir itu disebut A'id Atau robit Dasarnya bersama-sama anak-anak Wa'kullu Hayal Zahmubah Dau Silah Ala Domirin La'iklin Mustamila Badane Mausul Wajibi O'na Silah Meng Kudomir Lansila E Rupa Jumlah Wa Jumlah Tun Aw Syibhu Hal Ladi Usil Dihikaman Indil Ladi Benuhu Kufil Jumlah Langkang Jarupani Marang Jumlah Rupo Jermajer Ulan Dorot Jadis Silah Kita perhatikan Kolom yang bawah ini Kita baca bersama-sama Sekaligus maknanya Bersama-sama anak-anak Orang Ladi Wong Kam Alas Zhinah Wong Akeh Kam Alati Dadan Kam Allah Tip Attau Allah itu Widits Wajikka Mat Wong Kam Mabarangkam Aladhani wang lorokam Aladhani wang lorokam Aladhani wadhan lorokam Aladhani wadhan lorokam Kita perhatikan contoh di bawah ini Coba dibaca anak-anak Contoh ayatnya disini Bismillahirrohmanirrohim Walladhani yahtiyani aminkum Walladhani yahtiyani aminkum Aladhani disini termasuk apa? Isim mausul Terus ini dibaca apa anak-anak? Ming kum Min termasuk Huruf jer hukumnya Dibaca minkum Kenapa tidak dibaca minkumi atau minkumin? Karena minkumin Contoh berikutnya dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robbana arinalladzaini abdollah Robbana arinalladzaini abdollah Mana isim mausulnya disini? Aladhani Nah, nah, nah Disini termasuk apa? Domir mutasil Domir mutasil hukumnya? Mahabud Dasarnya Bakul lumuh marim lahul Binaya jib Walam dumah Jurro kalab di manusib Lankabe domir ugoma Benih hukumnya Lanlah fal jere Koyolah fal nasabe Kita perhatikan keterangan di bawah ini Perbedaan min dan man Isim mausul Kalau setelah min Mesti berupa benda atau berupa isim Kalau setelah man Pasti berupa kalimat atau jumlah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Pembelajaran kitab Amsilati Jilid 1 Telah selesai Semoga bisa bermanfaat Fiddi niwad dunia wal akhirah Dan selanjutnya Kita akan membahas tentang isim Yang mana akan dibahas Dalam Amsilati Jilid 2 Pembelajaran kitab Amsilati Jilid 1